Bagaimana cara agar khoda macan putih yang saya miliki ini tidak turun ke anak cucu bah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin ya Rabbul Alamin Jumpa lagi dengan saya Baramdhani Masih membahas putaran khoda macan putih Ada salah satu klien saya yang memahar yang mustika khoda macan putih Nah klien saya ini bertanya Bagaimana caranya agar khoda macan putih ini tidak turun kepada anak cucu Atau kepada keturunannya Nah klien saya ini Beralasan Khawatir Jika khoda macan putih ini disalahgunakan Dan khawatir juga Privasinya itu terganggu Karena anak cucunya itu tahu Kalau dirinya ini memiliki khoda macan putih Nah Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan Yang pertama adalah Memang dari awal Anda ini sudah diakatkan Agar tidak turun ke anak cucu Anda Nah akat ini saat pemaharan Jadi saat pemaharan Anda ini sudah Menyampaikan Kepada saya Bahwa setelah meninggal Khodanya ini akan kembali kepada saya Dan tidak turun ke anak cucu Anda Nah ini menurut saya Cara yang paling mudah Jadi ya Dari awal memang sudah di desain Atau sudah diakatkan Bahwa khoda macan putih ini Yang Anda mahar ini Tidak diwariskan Tapi memang dikembalikan kepada saya Ketika Anda itu sudah Meninggal Atau sudah wafat Nah kenapa acara ini paling mudah Ya karena Anda terima bersih Anda tidak perlu melakukan apapun Hanya request Ya dari awal Saat pemaharan Lalu cara yang kedua adalah Dengan meminta pertolongan Kepada pemilik hodam sebelumnya Kalau Anda ini memaharkannya Kepada saya ya Anda bisa meminta pertolongan Kepada saya Nah untuk cara yang kedua ini Ada proses Dan ada tata caranya Jadi Anda tetap Agak repot sedikit Nah yang sudah adalah Jika Anda ini memperolehnya Dari proses Ritual Amalan Atau laku tirakat Bukan dari pemaharan Nah jika Anda ini memperolehnya Bukan dari pemaharan Maka Anda ini bisa melakukan Cara yang ketiga Nah cara yang ketiga ini Yakni dengan melakukan Komunikasi secara langsung Dengan hodam macan putih Yang Anda miliki Dan meminta untuk Tidak diturunkan Kepada anak Cucu Anda Nah kalau yang ketiga ini Tidak semua Pemilik hodam ini bisa Karena untuk komunikasi Dengan hodam Anda ini memang harus Mencapai level Atau Bahaban tertentu Untuk bisa berkomunikasi Secara langsung Dengan hodam tersebut Nah tiga cara inilah Yang menurut saya ini Paling realistis Dan paling mudah Untuk mencegah Hodam macan putih Yang Anda miliki ini Agar tidak turun Ke anak cucu Anda Nah saya cukupkan Di video ini Semoga Bisa memberikan pencerahan Dan bermanfaat Untuk Anda semuanya Jika Anda ingin Konsultasi untuk Masalah hodam macan putih Atau spiritual yang lainnya Bisa menghubungi saya Maupun menghubungi Staff saya Di nomor yang Sudah tertera Di deskripsi video ini Munggo Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali Video yang menarik Yang saya minta Anda lewatkan Saya Baramduni pamit Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Ya Rahman Ya Rahim Allah Ya Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton